Komunitas Fans Club Manchester United dan Inter Milan berduel dalam laga final Futsal Challenge 2016 yang digelar oleh Pemuda Perindo. Kompetisi yang berlangsung minggu petang itu turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritan Sudibio. 16 komunitas pecinta bola dari seluruh tanah air bertanding memperbutkan Piala Futsal Challenge 2016 yang digelar oleh Pemuda Perindo. Laga final kompetisi antar komunitas Fans Club ini turut disaksikan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritan Sudibio. HT yang juga Ketua Federasi Futsal Indonesia atau FFI, menyebut baik di selenggarakannya kompetisi ini. Selain membina generasi muda dengan kegiatan yang positif, turnamen ini sekaligus menjadi ajang pencarian bibit muda pemain futsal tanah air. Ini bagian dari pembinaan generasi muda di bidang olahraga ya. Kalau saya lihat makanya diadakan kompetisi futsal oleh pemuda perindo di bawah pembinaan Kung Pendi yang tentunya saya sambut dengan baik. Karena kita generasi muda itu harus diadakan yang positif. Jadi ini merupakan juga sarana untuk mencari bibit-bibit muda yang baik. Satu tujuan utama kita adalah untuk menjauhkan anak-anak muda ini dari narkoba dan radikalisme. Makanya kita buat turnamen futsal ini karena memang lagi digemari. United Indonesia Chapter Depok UICD keluar sebagai juara setelah menang dengan skor telah 7-2 atas Interclub Indonesia. Sementara Chelsea Indonesia Supporter Club CISC berhasil meraih juara ketiga. Para pemenang mendapatkan hadiah uang peminaan dengan total hingga 10 juta rupiah. Terima kasih buat penduduk yang udah ngadain acara seperti ini. Selanjutnya, menurutnya ada lagi setiap acara ini yang bisa membuat semangat anak muda lainnya tetap berkarya. Selain para pemenang, penghargaan juga diberikan kepada pemain terbaik, pencetak gong terbanyak dan supporter terbaik. Pemuda Perindo berkomitmen untuk terus mengelar kegiatan positif semacam ini. Harapannya, mampu memotivasi generasi muda Indonesia untuk sportif berprestasi mengharumkan nama bangsa. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan, Neminsi Media, Moapur.